Bagi sebagian orang, thrifting dijadikan solusi untuk mendapatkan pakaian murah. Tahu kan? Orang-orangnya siapa aja? Thrifting itu murah, sahabatku yang supreme. Tapi itu dulu, sebelum Jejo diundang di podcast Deddy Corbusier. Ini maybe bisa 10 juta. What? Udahlah, Om Jejo. Fokus NFT aja. Nggak usah ngawasin thrifting. Thrifting sendiri muncul di era revolusi industri. Waktu pakaian dianggap barang yang sangat murah dan cuma sekali pakai buang. Kayak kamu yang sekali chat terus ditinggal. Terus, kok di Indonesia jadi rame? Ya, coba aja pikirin. Sekarang budaya apa yang masuk Indo nggak rame? Coba lihat. Spirit Doll rame. FWB rame. Romusa rame banget nih. Kayak kamu, budaya korporasi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.